Terrorisme itu akan selalu ada, karena itu kan masalah-masalah ideologi dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita tetap harus waspada ya, meskipun organisasi yang ini sudah tidak ada, pasti ada kemungkinan muncul organisasi yang baru. Jadi kita tetap harus waspada. Orang berangkat ke sana tanpa ada output, outcome yang ada di kepala dan akhirnya terjebak bahkan sampai mengatur jadwal aja keliru, itu ya memang memprihatinkan. Jadi saya memang mendorong harus ada evaluasi untuk kunjungan kerja keluar itu, kalau tidak ada masalah yang harus diselesaikan tidak usah berangkat. Saya selalu membuat laporan dan itu saya sebar ke teman-teman media maupun teman-teman pers ya, tapi memang itu voluntarily saya lakukan. Karena memang tidak ada hukuman ketika saya tidak melakukan atau teman saya tidak melakukan. Tapi ini kan problem akutabilitas, jadi ya saya pakai duitnya rakyat, saya harus laporan gitu loh. Meskipun praksi saya juga menerima laporan terus tidak ngapa-ngapain juga, saya tidak terganggu. Ini kewajiban pribadi saya. Dari beberapa yang memang itu berkembang, artinya kalau memang ada pelanggaran hukum ya kita akan proses sesuai dengan ketentuan hukum. Tapi kalau mengkait kepada bagaimana menyadarkan masyarakat ya, saya kira lebih kepada kerjasama dalam malam ini adalah Bapak Menteri Agama. Kemudian kami akan membantu dengan seluruh jajaran, termasuk yang ada di polda-polda. Artinya mungkin dari sisi yang sekarang kita tangani, yang ada di Jogja dan Malang, mungkin dari sisi bagaimana untuk pre-active-nya, preventif-nya, saya kira memang harus lintas sektoral, terutama dengan Kementerian Agama, saya kira itu ya. Bagi saya ini adalah potret besar yang memperlihankan bahwa proses studi banding kita, proses belajar-belajar keluar negeri ini bermasalah. Ini harus dihentikan, ini harus diakhiri, ini harus dihilangkan. Kita tidak menghilangkan studi bandingnya, tapi menghilangkan atau memperbaiki caranya. Bahwa orang keluar negeri untuk benchmarking, studi, melihat sesuatu, ya bisa jadi penting. Karena fungsinya juga bisa bicara pada tingkat diplomatik, di diplomasi negara, bahwa negara bisa berhubungan dengan luar negeri. Tetapi rasanya tidak dengan cara seperti anggota DPR, catatannya banyak. Kelepasan baru, Tanda Pencanangan Nasional Bakti Sosial KB Kesehatan, dalam rangka revisivasi program KB, kerjasama BKKBN. Selamat menikmati. Selamat menikmati. tempat dengan tim dari Begana dan juga dari penyidik dari Densus 88, telah berhasil menggunakan 6 bom pipa. Jadi 6 bom pipa ini kita juga sama dengan yang dibawa oleh MSR. pada saat dia masuk ke dalam Masjid Cireboa jadi disini ada 6 lagi yang sebelumnya juga direncanakan untuk digunakan dalam kegiatan aksi teror mirip yang dilakukan oleh Pak Marton dari M.S.A.R. itu masih aktif Pak? 6 buung yang dikalifas? ya sudah dibuang ya itu sudah diamankan dengan dibuang ke rumah ini gak ada yang jaga Bapak yang mau jemak ini kuasakan kepada saya Bapak di rumah punya anak semua wadah negara perhatian punya anak nah aturannya kita mau lihat orang minggu lalu dia terakhir dari saat ini terima kasih 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 terima kasih